Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bang, Bang, Bang Karena saya akan beri kalian tergampang bermain Prince 7 Sinergy, Hyper Moskov 5 Sinergy Dan Moskov 5 Bintang 3 Memakai Ria Skill 1 Jadi kalau sudah berbicara tentang Ria Skill 1 Pastinya disini Kita akan menjadikan satu Sinergy duluan ya Pastinya Satu Sinergy lengkap itu akan jadi di slot 5 Bahkan di slot 6 Nah ini Itu adalah langkah awal untuk kita punya gameplay itu Mendapatkan dia punya damage nya Dan juga mendapatkan kenyamanan Dari darah komendernya Oke langsung kita masuk ke depannya mode gameplay Gak usah dibahas lagi panjang lebar Disini yang kalian lihat mungkin di awalnya itu Sejenis kayak elementalis Sekarang sudah ada kayak Valir Sudah ada Luyi Kak tetapi Di padbox ini muncul Cloud yang menggoyahkan Saya punya ini nih Yang menggoyahkan saya punya Mental ini Yang tadi saya sudah setupnya ini Saya bermain ke arah L ini kan Karena kan kebiasaan saya itu Kalau mau bermain Kepersi itu mungkin Paling enak itu dari arah L Karena L itu bisa Bikin kita punya gameplay Terasa Nyaman Tapi Karena hadirnya Cloud ini Mengubah segalanya Jadi Ini kalian mau tiru juga Gak apa-apa Enggak juga ya Dari kalian juga Karena ini kan Saya itu mau melakukan rotasi ya Tapi saya sarankan Mendingan kalian main kombi Yang kalian sudah tarik ini kan Dari awal sih Kalau emang setupnya di awal L memucuk kayak Cloud Atau skin hero legend sekaligus Jangan kalian tergoda Konsisten dengan Kombi yang kalian mainkan Tetapi kalau kalian pikir Saya akan rotasi Tetapi Tetapi rotasi ini akan Menghasilkan Keuntungan yang besar Dengan kalian punya gameplay Ya gak apa-apa Tapi rotasi yang saya lakukan Ini sebenarnya penuh resiko juga Karena saya pilih darah itu Hampir mokat Hampir pulang ya Tapi gak apa-apa Nanti kali ini Bisa jadikan pengalaman Buat kalian lah Jadi nanti kita Saling-saling sharing saja Oke Ya tadinya saya dari arah L Saya beralih ke arah Gunner disini Karena ini Ria 1 Kalau bermain Ria 1 Kalian punya combo Di shot 6 itu Gak lengkap Kayak bentuk Kayak Ini yang gak lengkap Kayak yang gak lengkap lah Masih kayak Nanggung kan Ibaratnya sudah 6 gunner Masih jadi 4 gunner itu Itu sangat disayangkan Jadi Ria 1 ini Kalian manfaatkan betul Dia punya kristal Yang kalian targetkan Jadi disini kan Untungnya juga kan Ini saya berani Ambil Cloud Dan saya rotasi ke arah gunner Karena saya itu Belum aktifkan skillnya Kalau seandainya Saya sudah aktifkan skillnya Ke arah elementalis Dan yang saya incir Maksudnya Kristal elementalis Gak mungkin saya akan Rotasi ke Cloudnya Karena saya akan Rugi total disini Jadi kalau seandainya Kalian dari awal Sudah ambil kristal Jangan Jangan rotasi Biar muncul Cloudnya Apapun jangan Tapi kalau seandainya Kalian belum Mendapatkan dia punya kristal Ibaratnya kayak Kalian belum tekan Dia punya skill Ya bisa lah Kayak begini Ini kan saya belum tekan skillnya Pada dapat Cloudnya Biar saya aktifkan skillnya Langsung saya arahkan Ke Cloudnya saja Untuk mendapatkan Kristal gunnernya Sebenarnya Masih-masih gameplay Dari prins Yang saya mainkan Itu dia punya Kombo dasar Kombo awalnya Itu kan Memang karena Yang paling penting Sekali Itu beda-beda Saya itu sering main Dari LA Saya sering main Dari elementalis Dari elementalis Saya itu sering juga Main dari gunner Saya juga sering main Dari marksman Jadi itu beda-beda Yang saya mainkan Jadi disini Saya itu gak tekan Kalian harus Main gunner Enggak Saya juga gak tekan Kalian harus main LA Main marksman Karena Masih-masih player itu Dia punya Basically ya Basically Atau basicnya Maksudnya Kayak dia punya Kombo-kombo powernya Itu kan pasti ada Dan rasa nyaman Itu yang kalian pakai Yang kalian paksakan Nanti saya terangkannya LA Yang kalian nyamannya Mungkin dari Yang sering kalian mainkan Mungkin kayak gunner Kalian pindah ke LA Kan kayak kerepotan Kayak Harus menyesuaikan lagi Gak usah Jadi Prince ini Intinya Inti dari segala inti adalah Nanti kita baru main Menuju light game saja Ketika kalian punya sinergi Sudah kayak Sudah muncul 4 sinergi ya Sudah muncul 4 sinergi Kalau Prince ini kan Gak usah dihitung Karena kalau Sudah masuknya sinergi Prince Pasti sudah masuk ke 5 sinergi Jadi kalau kalian punya sinergi Masih 4 Itu ya Itu kalian Kayak ibaratnya Sudah mulai wanti-wanti lah Dan yang paling bagus Kalau sudah 5 sinergi Itu baru kalian sudah Persiapan bongkar nih Jadi hero apa yang Saya akan jual Walaupun sinerginya lengkap Kayak gunner ini Kok sinerginya lengkap Tetapi Kalau memang Princenya sudah siap Ya harus bongkar hero gunner Eh dia punya sinergi gunnernya Buat aktifkan Princenya Rata-rata Rata-rata Prince yang terjadi Seperti itu Jarang itu Prince Kombo lengkap Jarang sekali ya Ibaratnya saya bilang Kombo lengkap Seperti kayak 6 marksmen Terus Dengan kombo-kombo tambahannya Hingga terbentuklahnya Prince Atau mungkin kayak 6 gunner Dengan kombo-kombo tambahannya kan Sehingga terbentuklah juga Prince 7 sinergi Bahkan 5 sinergi Itu jarang sekali Itu mungkin bisa Tetapi mungkin sampai ya Late game sekali Baru bisa lah Dan juga tambahan-tambahan Crystal kan Ibaratnya yang penting Disini Princenya aktif dulu Masalah anti sinergi lengkapnya Itu juga ikut Itu belakangannya Yang penting Princenya aktif dulu Dan disini Kalian perhatikan ya Saya punya sinergi Sudah 4 gunner Wesrel, Ablase dan juga Ada Saber disini Nah kalau sudah seperti begini Kalian persiapan sudah Kalau begini kalian persiapan Dan kalian mau mulai hitung nih Kira-kira ini apa yang mau ditambah nih kan Apa yang mau ditambah Dan juga nanti hero apa Yang saya akan tambahkan disini Supaya nanti Ketika di slot 8 ini Atau kan slot 9 Itu dia punya Prince sudah aktif Itu kan sudah hitung juga Tetapi kalau kalian punya sinergi Masih 2 Masih 3 sinergi Itu jangan dipusingkan Ingat ya Yang seperti saya sampaikan Kalau mau main sinergi Prince Jangan direncanakan Gak bakal jadi serius Gak bakal jadi susah Mungkin jadi mungkin Sesekali saja Setelah itu susah lagi Kalau kalian mau main Prince Main saja Pokoknya Utamakan kombo lengkap dulu Satu sinergi Dengan kombo tambahannya Memperkuat ya Bikin dia punya fondasi Sudah kuat Nah nanti setelah late game Kalau punya sinergi Mungkin sudah mencapai Kayak 4 begini Kayak saya begini Itu sudah kayak wanti-wanti Oh Saya akan tambah nanti Hero ini Sinergi ini Nanti ketika di slot 8 Sudah aktif ke 6 Minimal Minimal 6 Slot 9 Sudah aktif 7 Prince Ingat Satu lagi ya Biar lebih gampang Kalau dapat kristal Kristal apapun itu Kalian ambil Ya kalian ambil Kalau seandainya memang Mungkin item gak dibutuhkan Maksudnya item gak dibutuhkan lagi Ibaratnya mungkin Kalian sudah ada item Sudah power Sudah oke Ah gak butuh item Mungkin juga kalian sudah Gak butuh slot juga kan Dan situ ada kayak Kristal Kalian ambil saja Tetapi Kalau item butuh Slot juga butuh ya Hal utamakan yang kalian butuhkan Buat Ini Meningkatkan damage Dari Sinergi kalian Atau kombo kalian Ini ada 5 ya Ini saya sudah mulai hitung-hitung nih Terus saya bukar Ingat ya Paling bagus Kalau kalian merotasi Sekali lagi Sampaikan Di jungler ya Pas junglernya Itu baru kalian rotasi Kalau kalian bukar-bukar pasang Tetapi kalau kayak begini Saya tes nih Ini saya hitung Ternyata masih kurang ya Oh gak gak Sudah Sudah selengkap nih Biasanya itu yang paling bagus Adalah di jungler Tapi kalau seandainya Posisinya Mungkin sudah bisa Kalian hitungkan Kayak begini Yang saya mainkan ini Sudah bisa nih kan Saya pasang saja nih Nah ini kan Saya harus korbankan Gunnernya Kalau gak begitu Susah Saya harus korbankan Gunnernya Makanya kalau kalian Mau bermain ke arah 7 Prince itu Itu harusnya Satu Sinergi yang lengkap Itu gak usah ke arah 6 4 lah Kayak 4 ablase 4 source man 4 force scan Minimal 4 lah Ya aktif Supaya lebih Hemat Lebih enak Kayak 4 ablase Itu juga bagus Atau kalau rekomendasi sih 4 force scan Sama 4 ablase Tidak kalian tambahkan Saja kalau rekomendasi ya Nah Kalau masih nanti Menjadi 6 gunner Ya full 6 gunner Itu nanti gampang lah Itu belakangan saja Tinggal cari kita cari Tambahan Ini mungkin Tambahan kristalnya Atau tambahan slotnya Mungkin kan Nah Yang penting Prisnya aktif dulu Kalau sudah perhatian Sudah enak Kalau prisnya sudah aktif Ya punya kalian sudah aktif nih Langkah selanjutnya Yang kalian harus lakukan adalah Bikin Moskovnya Bintang 2 dulu Jangan kalian pikir Pris sudah ngeri Dengan Moskov Bintang 1 Jangan Bikin Moskovnya Bintang 2 lah Minimal Supaya lebih enak Bila perlu Dia punya deros Sama Moskov Bintang 3 Bila perlu ya Ketika nanti light game Ketemu kombo apapun itu Tidak akan masalah Karena prins ini Yang paling bermasalah Kalau ketemu seperti Elephor Sken Ya walaupun Seandainya kayak Elephor Sken Itu masih ratanya Bintang 2 Juga tidak masalah kan Takutnya Kalau Elephor Sken Kalau Elephor Sken Sudah bintang 3 Hero-hero elementarnya Seperti Safri bintang 3 Luji bintang 3 Itu bermasalah tuh Dan yang berikutnya juga Ketemunya seperti Mage Saber Itu juga bermasalah Natur WM Itu juga bermasalah tuh Makanya Kalian harus bikin Moskovnya Bintang 3 Biar lebih enak Dan nyaman Biar gak ada masalah Kalian sini ada WSR Ada slot Ada Eleh Bingung kan Saya bingung nih Ini mau ambil apa nih Ambil gunner juga boleh Ambil gunner bagus kan Langsung kombonya lengkap Ambil WSR Jadi sini saya ambil Yang saya butuhkan saja Yang saya butuhkan mungkin Sebenarnya kalau gunner Kan langsung lengkapkan kombonya Tapi saya tuh Lebih memilih WSR Karena Saya tuh butuh Efek stunnya Efek stun Untuk mengantisipasi mungkin Musuh-musuh yang Nah ini yang saya bilang Ini yang ke elementalis ini kan Untuk hero core nya itu mungkin Ibaratnya bisa di stun Begitu kan Jadi Safir itu kan Kalau kena astro Itu langsung dia delay Musuhnya Dia punya Seki langsung kayak Ke riset Begitu Itu yang saya bilang Yang saya butuhkan adalah WSR nya Hmm Ini nih Bintang 2 aja Meresahkan begini Bintang 2 nih Apa kalau bintang 3 ya Ya ampun AKELE Sudah AKELE Terus Memakai Angela Angela ini kadang-kadang Dilepas Kadang-kadang ditahan Tapi gak tau nih ya Untuk Mungkin 2 hari 2 hari saya bermainin ya 2 hari lari kesini Angela ini Kalau saya bermain Itu kadang-kadang Gak tau bagaimana musuhnya Saya punya Itu yang buat kayak partian Buat main Gak partian sih Kayak ketemu sama Player-player acak begitu Kadang-kadang itu Angela dilepas Sudah tau kan Kalau Angela dilepas Automasi ke satu semua Yang pastinya Pasti Komokosen yang berband Ke arah komok magic Sangat meresahkan Aduh Aduh Nah ini Ini saya nabung ya Karena pokoknya harus nabung Disini buat Buat bikin Moskovnya Bintang 2 lah Minimal Kalau emang Bintang 3 Gak bisa Bintang 2 Dan winter itu wajib ya Ingat winter itu adalah Item wajib Sama Item wajib sekali Ini saya bilang Kenapa saya itu Ambil wajib Nah ini alasannya sudah Buat menyentuh musuh Kok saya ambil gunner Berarti hero powernya itu Berarti dari hero gunner Tapi saya itu lebih memilih Ke arah Moskov Karena sini kan Hifat utamanya adalah Moskov Sama Dero Nah Disini saya agak blunder nih Ini kan saya blunder nih Oh gak ada Bukan Oh ada di gameplay 1 Yang saya blunder tuh Moskov sudah Bintang 2 begini Sudah enak nih Ini saya lagi cari akal nih Ini bagaimana Saya itu bisa kasih masuk Ablase-nya Dan saya bongkar gunner-nya Ini saya tarik Ini saya gak fokus ke gunner-nya Saya itu fokus Buat ke Dia punya ablase-nya Ini bagaimana Supaya ablase-nya bisa aktif Ini yang saya targetkan Ini saya putar otak Apa yang saya harus keluarkan nih Nah disini sebenarnya Yang harus keluarkan Kimi nih kan Ini Kimi keluar Ini kan aldus masuk kan Ini aldus masuk Ini kan 6 Ini kan Layla keluar Aldus masuk Oh disini yang saya blunder ini Aldus masuk Karena Dia punya cyber Cyber gak aktif kan Kalau cybernya aktif kan Cybernya cuma 2 Layla keluar Untungnya Masih bisa bertahan Ya ampun Safari sudah Bintang 3 Ini saya bilang nih Kalau Herocode sudah Bintang 3 Begini ya Usahakan minimal Daerot Bintang 3 Atau gak Moskov lah Daerot Bintang 3 Tinggal 1 Ya ampun Gara-gara blunder tuh Aduh Saya pikir kok kalah kan Sama-sama Kok kalah Kok aneh Nah ini kan saya cari akal ini Gimana supaya dia punya franku Bisa masuk nih kan Saya pikir-pikir Gak bisa Ini harus tambah 1 Surut juga Eh gak Sini saya harus Apa begitu ya Sampai dia bisa jadi Tadi tuh Uh Ini dikirir sama Dia punya daerot Ini saya bilangkan Winter itu Kalau live game Sangat penting Ini pokoknya Saya itu bermain Setelah ini ya Pas Dimash ini Sampai seterusnya itu Itu pokoknya 6 jantung terus Kalian bayangkan Darah 1 Baru sisanya Darah terus terakhir Lawannya Sampir Aduh 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 Ada apa ya Tadi saya ambil Saya mikir ini apa ya Kalau bisa sampai 14-14 nya Bounty Uh Si Julian itu loh Sakit sekali dia Serius Ngaruh si daerot ini Ake pun Cetep balik turut pun Gak ada apa-apa Pada ini item ini loh Item defense Untungnya Prince ini Ada efek Dia punya lifestyle Kalau gak ada Mungkin sudah pulang di daerot Ini lifestyle nya Ini bawaan dari hero juga Dan juga bawaan Dari dia punya ini Sinergi ya Tetapi kalau Moskov Kalau seandainya gak Ketujuh Prince Itu dia gak akan Eh kelima Prince Mau dapet Thief Style nya Tetapi atas speed nya Belum dapet Kalau derot Walaupun belum kelima Prince Main normal saja Begitu ya Itu tetap dia dapet Thief Style Karena memang Dari skill hero nya dia Ah saya kasih keluar apa ya Oh enggak Saya upgrade Saya upgrade Saya langsung ke 10 slot Di sini kan Di sini kan Abelisi nya Langsung kan Panet Gold Moskov nya ketangkap saja Itu masih bisa Hiper derot Apalagi Santainya Moskov nya Gak ketangkap Eh Allah Baru dipuji Eh Allah Eh Allah Kalah tipis Ini saya tuh gak ada rencana Mau bikin Moskov bintang 3 Yang gak ada sama sekali Sampai di lor ya Cuma tetapi Cuma ya ini Pas yang ngerol-ngerol Begini Ngerol-ngerol ya Kok dia punya Cloude Eh Cloude lagi Dia punya Moskov Keluar terus Harusnya sih Bisa juga Dia punya ini Hero dari Aldous nya Bintang 3 Cuma saya lebih Memilih Moskov Saya tuh mau ngurus Cuma gak ada God lagi nih Saya nguruskan Moskov Moskov lagi Roll Kayakannya Gak susah pakai Cloningan Cloningannya Di Moskov Halusnya kurang 1 Moskov 5 Sinergi Ada gunner nya Ada LA nya Jadi yang kecepat gesit kan Set Deros sendiri saja Itu gak masalah kan Apalagi ini Moskov nya bebas Hit kan Oke saya ketemu lagi di video selanjutnya Jadi gitu saja